Kisah Langit dan Bumi Ada pun terjadinya peristiwa Isra, dan Miraj adalah kerana bumi merasa bangga dengan langit. Berkata dia kepada langit, Hai langit, aku lebih baik dari kamu kerana Allah subhanallahu wa ta'ala telah menghiaskan aku dengan berbagai-bagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-tanaman, beberapa gunung dan lain-lain. Berkata langit, Hai bumi, aku juga lebih elok dari kamu kerana matahari, bulan, bintang-bintang, beberapa falah, buruj, arashi, kursi dan surga ada padaku. Berkata bumi, Hai langit, di tempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf para nabi, para utusan dan arwah para wali dan soliin orang-orang yang baik. Bumi berkata lagi, Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi dan utusan bahkan sebagai penutup para nabi dan kekasih Allah seru sekalian alam, seutama-utamanya segala yang wujud serta kepadanya penghormatan yang paling sempurna itu tinggal di tempatku. Dan dia menjalankan syariatnya juga di tempatku. Langit tidak dapat berkata apa-apa, apabila bumi berkata demikian. Langit mendiamkan diri dan dia menghadap Allah SWT dengan berkata, Ya Allah, engkau telah mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya, apabila mereka berdoa kepada engkau. Aku tidak dapat menjawab soalan bumi, oleh itu aku minta kepadamu ya Allah supaya Muhammad engkau dinaikkan kepadaku, langit sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusannya dan berbangga. Lalu Allah SWT mengabulkan permintaan langit. Kemudian Allah SWT memberi wahyu kepada Jibril alaihi salam pada malam tanggal 27 reja. Janganlah engkau, Jibril, bertasbih pada malam ini dan engkau, Israel, jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini. Jibril alaihi salam bertanya, Ya Allah, apakah kiamat telah sampai? Allah SWT berfirman, Maksudnya, tidak, wahai Jibril. Tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah burak dan terus pergi kepada Muhammad dengan burak itu. Kemudian Jibril alaihi salam pun pergi dan dia melihat 40 ribu burak sedang bersenang-senang di taman surga dan di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad. Di antara 40 ribu burak itu, Jibril alaihi salam terpandang pada seekor burak yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibril alaihi salam menghampiri burak itu lalu bertanya, Mengapa engkau menangis, ya burak? Berkata burak, Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku tidak mahu makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan. Berkata Jibril alaihi salam, Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu. Kemudian Jibril alaihi salam memakaikan pelana dan kekang kepada burak itu dan membawanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Wollohu'ala Burak yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah s.a.w. dalam perjalanan Isra dan Miraj. Demikianlah semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya roba, alamin. Terima kasih.